penegakan hukum di Amerika Serikat penegakan hukum di Amerika Serikat adalah salah satu dari tiga badan utama sistem peradilan pidana di Amerika Serikat bersama dengan badan pengadilan dan badan pembinaan atau lapas meskipun masing-masing badan beroperasi secara semi-independent ketiganya secara kolektif membentuk rantai kerjasama yang mengarah pada penyelidikan dugaan kriminal sehingga pemberian hukuman pidana di negara Amerika Serikat ada lebih dari 900 ribu personel penegakan hukum yang bersumpah untuk melayani negara Amerika Serikat yang merupakan angka tertinggi yang pernah ada dengan 12% diantaranya adalah kaum perempuan Kepolisian Federal di tingkat federal atau pemerintahan pusat terdapat agen federal yang memiliki otoritas penuh dalam melakukan penegakan hukum seperti yang tercantum pada United States Code atau USE yang terdapat pada United States Code atau USG agen federal tersebut berodang untuk menegakkan berbagai undang-undang di tingkat federal atau nasional sebagian besar lembaga penyelidikan dan penegakan hukum federal dibatasi oleh berbagai undang-undang federal dan dibatasi oleh USG untuk menyelidiki hal-hal yang secara ekspektif berada dalam kekuasaan pemerintahan federal atau pemerintahan pusat di tingkat federal atau pemerintahan pusat para penegak hukum dibawah dari Departemen Kehakiman atau disebut dengan Department of Justice yang bertanggung jawab atas sebagian besar tugas penegakan hukum di tingkat federal termasuk Bureau Investigasi Federal Bureau of Investigation atau FBI Administrasi Penegakan Narkotika, Drug Enforcement Administration dan Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api Federal dan ada juga Badan Marshal Amerika Serikat atau disebut dengan United States Marshal Service dan Biro Penjara Federal atau Federal Bureau of Prison tingkat hukum federal yang paling terkenal adalah FBI FBI adalah agen federal atau agen nasional yang bertugas untuk melakukan penyelidikan kejahatan tingkat berat yang biasanya sudah melanggar hukum dan konstitusi federal kepolisian tingkat negara bagian nah berbeda dari tingkat federal tadi negara bagian dan federal ingat berfungsi dan berdiri masing-masing nah seluruh negara bagian memiliki unsur kepolisian sendiri yang punya tugas yang hanya di dalam negara bagian saja penanganan, pengamanan, penangkapan, dan pelayanan masyarakat termasuk ke dalam tugas kepolisian negara bagian atau disebut dengan State Police petugas kepolisian negara bagian sering disebut sebagai State Trooper dan secara garis besar memiliki peran serta penampakan yang sama dengan kepolisian kota atau daerah namun kepolisian negara bagian hanya beroperasi di negara bagian yang dicakupi saja nah setelah ada kepolisian negara bagian ada namanya kepolisian tingkat kota sama hal yang dengan kepolisian di negara bagian atau State Trooper kepolisian kota Madia bergerak dan bekerja pada satu kota yang dicakupinya saja sebagian besar kota menamai kepolisian yang sesuai dengan nama kotanya saja sebagai contoh Los Angeles Police Department Las Vegas Police Department atau New York Police Department yang memiliki 40.000 anggota kepolisian kepolisian kota memiliki tugas penanganan pengamanan, penangkapan, dan pelayanan masyarakat yang berada di dalam satu kota oke guys itu tadi tentang penegakan hukum di Amerika Serikat masing-masing berjalan sendiri-sendiri kepolisian federal hanya berwenang untuk mengatasi undang-undang atau kejahatan yang melanggar undang-undang pemerintah pusat dan kepolisian negara bagian hanya mengatasi undang-undang tentang negara bagian dan kepolisian kota juga di dalam kotanya jadi Amerika Serikat merupakan negara yang kepolisiannya saling berdiri masing-masing kelebihan dari sistem kepolisian terpisah atau fragmented system of policing ini adalah apabila ada lembaga kepolisian negara bagian satu yang kotor maka kepolisian di negara bagian yang satu lagi bisa mengoreksi lembaga kepolisian di negara satu lagi jadi bisa sangat saling korek dan itulah kenapa kepolisian di Amerika Serikat memiliki fungsi yang mungkin lebih baik dibandingkan kepolisian terpusat oke terima kasih yang udah nonton video saya jangan lupa like dan subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati